di sini ya kita akan kasih tali ya Aduh kita kasih tali di sini nanti kita khawatir ya untuk kelihatan lebih jauh ya keren ya untuk batunya sendiri udah sangat keren sekali ini nanti kita tata ya dengan akar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bergabung lagi ya bersama kami di channel konjo bonsai untuk pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya video untuk penggantian media dan penataan akar bahan bonsai hoki anti-mikro ya hoki anti-mikro yang ada di batu ya kita bikin panorama ya yang di batu ini tapi sebelumnya ya yang baru bergabung atau menemukan channel konjo bonsai ini jangan lupa untuk bantu like dan subscribe nya biar channel konjo bonsai ini semakin berkembang juga semakin bagus ya karena hanya di channel konjo bonsai ini mengulas tentang seputaran bonsai dan yang sudah bergabung atau menemukan channel konjo bonsai ini jangan lupa untuk tombol notifikasinya biar nanti tidak ketinggalan lagi ya video selanjutnya dari konjo bonsai ya dan untuk kita mengikuti dan semoga sehat selalu oke seperti apa ya untuk kita melihat dan penataan bahan bonsai hoki anti-mikro yang kemarin kita bikin ya seperti ini kita dekatkan ya yang ini nanti kita akan menaikkan ya di sini ya kita akan kasih tali ya duh kita kasih tali di sini nanti kita khawatir ya untuk kelihatan lebih jauh ya keren ya untuk batunya sendiri udah sangat keren sekali ini nanti kita tata ya dengan eh akar kita tata dengan rapi biar nanti jadi lebih bagus lagi ya Oke kita lihat yang dari belakang ya karakternya nama batunya aja udah keren ini ya ini nanti kita tata lagi seperti ini ya seperti ini nanti biar semua kelihatan mantap ya kita kita akan melanjutkan ya kita akan melanjutkan lagi kita akan menata ya ini sehingga hanya kurang naik ke atas sedikit ini sudah dibikin dulu pernah dibikin konten ya ini pesanan ya dari beliau nya eh si apa ya Bajatiusan ya ini dipesan dan suruh dibikinin gitu sampai jadi ini ya ini kita nanti akan mengaturnya lebih apa namanya lebih rapi lagi ya biar nanti kelihatan dan akarnya jadi lebih bagus sehingga 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 ini yang utama di sini ya ini akarnya dominan besar dominan besar ya kita bikin kita masukin yang di lubang aja ya itu biar bisa tembus ya biar bagus nah ini ya pokoknya ini keren sekali ya mantep ya 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 hai hai Oh kita lihat ya Nah apa-apa nanti ada lubang kita bisa masukkan di lubang tersebut jadi lebih tampak lebih bagus lagi ah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton ini kalau nggak salah kalau untuk tanranya belum ada ya ini bener-bener dari biji kita bikin hai 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 ya Mantap ya mudah-mudahan yang ini jadi bagus ya kawan ya membuat bonsai itu kita harus benar-benar extra sabar apalagi kita membuat seperti ini ya di on the rock seperti ini bikinnya harus benar-benar sabar lama ya kalau bikin bonsai seperti ini apalagi bahannya juga sangat pembesarnya juga enggak sangat lama ya kalau ini disancang mungkin udah udah besar ya mungkin untuk kutunya keren ya ini mantep lah Oke kita akan melanjutkan ya seperti ini karena kita apa menata untuk tameng isinya agak tidak susah jadinya lama kita persingkat aja ya ini aku kenapa aku sak kasih sekat karena ini kalau nanti kita tutup semua disini bahan yang dibawah sini ini akan ketutup ya makanya disini aku kasih sekat biar nanti medianya bisa diatur ya yang satu penuh yang satunya enggak ya ya Emang agak ribet ya kalau kita membuat dua aja mungkin enggak terlalu ribet tapi ini kan tiga pohon ya makanya disini agak ah agak ribet ya ah disini makanya agak agak ya agak ribet lah intinya agak susah sedikit walaupun ini nanti juga akan hasilnya juga akan jadi lebih bagus ya kemudahan sesuai yang kita harapkan nanti ya kedepannya ini kan bisa penuh yang disini kan berhubung disini ada pohon yang masih kecil dibawah juga kita enggak enggak isinya enggak terlalu penuh penuh ya oke kita penuhin disini nah disini kan bisa dipenuhi jadinya untuk media disini tidak akan kekurangan ya kalau yang dibawah sana emang agak susah nanti ya kalau kita penuhin takutnya matah mati ya seperti ini ya ini udah cukup ya kita benerin lagi ya Hai kita teku gajah disini nggak apa-apa ya oke kita melihat apa seperti apa ya kita jadinya oke kita dekatkan lebih dekat lagi ya ini untuk lebih dekat lagi biar rekan-rekan tahu ya bagaimana ini prosesnya seperti ini yang dibawah sini kita tambahin sedikit lagi ya udah cukup ya seperti ini untuk belakangnya kita putar dulu ya untuk belakangnya seperti ini ya kita bener-bener bikin yang bagus ya biar nanti ini ya cukup ya cukup aja disini intinya oke mudah-mudahan nanti sesuai yang kita harapkan ya kedepannya terima kasih ya untuk ini aja udah kita udahin dulu karena ini udah berhubung selesai ya dibikin jadi bagus ya mudah-mudahan terima kasih yang sudah bergabung atau menemukan channel konjok bonsai ini jangan lupa untuk bantu like dan subscribe-nya biar channel konjok bonsai ini semakin berkembang juga semakin bagus ya karena hanya di channel konjok bonsai ini mengulas tentang seputaran bonsai ya dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan lagi dari video channel konjok bonsai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih